selamat pagi anak-anak ibu semua pagi ibu pagi ibu baik ibu catik makasih gusti selamat semua kan selamat pagi ibu Aper Bu Iya Gusti nanti habis kormen main Boleh ke kantin ya Gusti Sebelum kormen main lah Bu Kalau habis kormen main masuk lagi Bu Boleh nanti 5 menit ya Rista Boleh permisi ya Kita mulai pembelajaran ya Tapi sebelum kita mulai pembelajaran Silahkan ketua kelas Roma Aduh saya udah rindu kali sama si Roma ini Ploknya sekali seminggu ketemunya Iya Dengan doa ya Roma Biar pembelajaran kita diberkati Baik Teman-teman sebelum kita memulai aktivitas hari ini Alangkah baiknya kita Menundukkan kepala sejak untuk Mulai berdoa Berdoa kita laksanakan dengan kebecahan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa bisa diakhiri Terima kasih Sudah saya kembalikan ke burut Melodi Terima kasih Roma Ya hari ini kita masuk ke pelajaran baru Yaitu musik kontemporer Ya konsep musik kontemporer Ya jadi Di dalam pembelajaran ini Anak-anak perlu ketahui Ada kompetensi inti yang perlu kita Pahami nanti ya Ini umum di semua mata pelajaran sama Yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama Jadi sepantasnya kita sebagai Orang yang beragama Bisa mengamalkan ajaran agama kita Kemudian memahami dan mengenerapkan Pengetahuan yang telah kita dapat Dari proses pembelajaran di sekolah Maupun di luar sekolah Juga mengolah menalar dan menyaji Ranah apa yang kita pelajari ya Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar Di seni budaya Di kompetensi dasar ini ada beberapa macam ya Cuma di hari ini kita fokus ke Memahami konsep dan teknik Berkreasi musik kontemporer Karena hari ini kita cuma 45 menit Jadi ibu akan batasi nanti ya Ada indikator pencapaian kompetensi Yaitu mengidentifikasi konsep musik kontemporer Menguraikan sejarah musik kontemporer Secara singkat Kemudian menguraikan konsep teknik Berkreasi musik kontemporer Kalau sempat nanti waktunya bisa Mengeksplorasi bunyi Dan membandingkan musik kontemporer Dengan kebebasan berekspresi Jadi di pembelajaran hari ini Tujuan pembelajarannya nanti Anak-anak ibu semuanya Dapat mengidentifikasi konsep musik kontemporer Dengan bayi Kemudian menguraikan sejarah musik kontemporer Secara singkat Kemudian menguraikan konsep teknik berkreasi Dan mengeksplorasi bunyi Sebelum kita lanjut pelajarannya Diharapkan anak-anak ibu semua Bisa mengerti apa itu musik kontemporer Kalau yang ibu pelajari dari buku sejarah musik Kontemporer itu artinya musik yang benar-benar baru Kontemporer, kekinian Jadi bisa kita simpulkan Kalau musik kontemporer itu adalah Konsep musik yang benar-benar baru New music, baru Gak ada copyright-copyright Memang benar-benar baru Menggunakan beragam sumber bunyi Sebagai media ekspresi kreatif Jadi bunyi yang kita gunakan itu merupakan bagian dari ekspresi kita Selanjutnya kita masuk ke sejarah musik kontemporer Jadi perkembangan musik kontemporer ini Merupakan hasil dari evolusi Evolusi berpuluh-puluh tahun dari Jaman-jaman dulu Hingga ke masa kini Sejak awal abad ke-20 dimulainya Awal perkembangan ekstrimnya itu Didentikan dengan kemunculan aliran Wina Tau kan nak di mana Wina? Wina itu di negara mana? Kalau boleh tahu Pelajaran sejarah Itali, Bu Itali? Siapa yang bilang Itali itu? Ya, kenapa Gusti bilang Itali nak? Ibu kota Itali itu apa nak? Roma 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 Jadi kalau Wina itu negara dari Austria ya nak ya Salah Gusti ya Nanti bisa dipelajarin lagi sejarah musik ya nak Oke Wina ya Jadi Wina ini merupakan negara Ibu kota dari negara Austria ya Jadi munculnya Komposer-komposer hebat di dunia ini Banyak dari Wina Banyak dari Austria Contohnya kayak Johan Sebastian Contohnya kayak Beethoven Mozart dan lain sebagainya Wina ini dekat dengan Jerman ya Pusat para komposer tinggal Jadi sepanjang sejarah Para musisi selalu dipengaruhi oleh Berbagai peristiwa Baik itu politik Ekonomi, sosial Dan lain sebagainya Bahkan Pemerintahan juga berpengaruh Jadi seperti dosen saya bilang Musik-musik itu Diciptakan oleh komposer-komposer hebat itu Agar mereka bisa Membanggakan Atau menghibur Para pemerintahan mereka Contohnya para raja-raja dulu Jadi Ibu kalau nggak bisa terhibur kayak mana Kepala mereka terpenggal Dipenggal sama raja-raja itu Jadi para komposer dulu itu Berusaha mereka Untuk membuat karya musik Sebagus mungkin Nah Ada dampaknya dari karya musik Yang bagus itu Kalau misalnya musik yang nggak bagus Kepala mereka terpenggal Dan kemudian Musik yang mereka ciptakan itu Tidak bisa kita nikmati Seperti kita warga-warga biasa ini Hanya bisa Dinikmati oleh Para bangsawan Di zamannya Sehingga Ketika adanya Evolusi atau Gejolak-gejolak tersebut Muncullah gaya-gaya musik baru Oleh para komposer-komposer Untuk menolak atau melawan Musik-musik yang punya aturan-aturan banyak itu Contohnya kayak aturan-aturan banyak itu Terdapat di musik klasik Punya aturan-aturan barat Yang harmoninya itu sangat-sangat ribet Selanjutnya Sejarah musiknya sudah Lanjut ke fungsi musik kontemporer Sangat banyak fungsi musik Nggak hanya di kontemporer Di musik pada umumnya juga Fungsi musik klasik juga ada Fungsi musik pop dan sebagainya juga ada Tapi pada umumnya fungsi musik kontemporer Yaitu sebagai religi atau keagamaan Jadi Di dalam keagamaan Musik itu sangat berperan Untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan Seperti ibu dulu Pernah Meneliti satu kepercayaan Namanya Sai Baba di Medan Itu bisa dikatakan Dia bukan Buddha Bukan juga Hindu Tapi mereka itu Aliran musiknya itu mirip-mirip ke kontemporer Jadi beberapa bunyi Tapi berekspresi dan berani karagam Rame Kayak musiknya gitu bunyinya Contohnya ya Atau mungkin di agama kita juga Kita bisa menerapkan musik kontemporer Dengan kreasi sendiri Itu mungkin nanti di semester 2 Bisa lebih luas lagi kita pelajari Selanjutnya Fungsi musik kontemporer Bisa sebagai komunikasi Seperti Ketika ibu menerangkan di sini Anak-anak ibu semua mendengarkan Nah itu juga merupakan contoh komunikasi Saat saya berbicara Mengeluarkan bunyi Mengkomunikasikan gagasan apa Yang saya sampaikan Nah anak-anak ibu bisa mendengarkan Itu juga merupakan satu contoh komunikasi Selanjutnya fungsi pendidikan Contohnya dalam bermain musik bersama-sama Atau ensemble Merupakan contoh pendidikan Di mana tujuannya Adanya kerjasama di antara teman satu kelompok Terciptalah satu komposisi Atau musik yang harmonis Kemudian fungsi art Artistik Ini sebagai media ekspresi Jadi pada umumnya Kalau musik-musik kontemporer itu Si komposernya itu Berusaha dia mengekspresikan dirinya sendiri dulu Lalu dipertunjukkan melalui karyanya Sehingga enggak hanya dia yang berekspresi Penikmat atau pendengar juga bisa Menikmati dan mengekspresikan karyanya Begitu ya Selanjutnya fungsi rekreasi atau hiburan Ya ini sudah tidak lazim lagi ya Apa fungsi musik? Pasti kita bisa menjawabnya sebagai hiburan Selanjutnya Setelah kita bisa mengetahui fungsi musik kontemporer Paling tidak Setelah pembelajaran ini selesai Anak-anak ibu semua bisa melihat Bagaimana ciri-ciri musik kontemporer ya Yang pertama Warna bunyi bisa sejenis atau berbagai jenis Kemudian yang kedua Notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik Karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda Jadi kalau musik kontemporer itu nakku Notasinya itu bukan kayak notasi balok Bisa, bisa dikombinasikan Bukan juga hanya notasi angka Bisa beraneka ragam Suka-suka penciptanya Kalau penciptanya membuat itu garis lurus Ya itu enggak bisa disalahkan Karena itu ciptaannya Begitu ya Jadi hanya bisa dibengerti oleh si pencipta lagunya Atau pencipta musiknya Kemudian memiliki improvisasi yang bervariasi Mengikuti keinginan dari pemusik Seperti yang ibu bilang tadi Yang namanya suka-suka penciptanya Jadi mau kayak manapun lagunya Mau kayak manapun nadanya Itu tetap dibenarkan menjadi satu karya musik Kemudian yang keempat Bunyi dapat berasal dari beragam sumber Bukan hanya dari instrumen Tetapi bisa dari vokal Bisa dari alat-alat sekitar kita Selanjutnya Tangga nadanya bisa dipakai secara bervariasi Jadi nak Bukan hanya tangga nadanya diatonis Tapi bisa juga pentatonis Bu, jadi kalau enggak pakai tangga nadanya bisa juga Hanya ritmus pun bisa Begitu ya Oke Sampai sini paham nak? Atau saya terlalu banyak ngomong? Bu, mau tanya bu? Ya nak Gusti Kalau Gusti kontemporer kan tadi bilangnya musik yang baru Berarti TikTok itu termasuk musik kontemporer ibu TikTok Nah di dalam TikTok kan Gusti banyak kan musik-musik kan Kalau dia itu musiknya teratur Dan juga apa namanya Sistematis itu bisa dikatakan tidak kontemporer Tapi kalau musiknya enggak teratur bisa kontemporer Begitu Jadi sebenarnya kontemporer itu bisa kita bilang Di TikTok itu bisa kita bilang kontemporer Bisa kita bilang tidak Tergantung orang yang menanggapi Seperti saya kemarin diajarin sama dosen saya Kalau lagu-lagu populer itu bukan kontemporer ya Katanya gitu Terus ada saya baca di buku Lagu-lagu populer itu juga sudah dikatakan kontemporer Jadi kontemporer itu fokusnya bisa kita Kesimpulkan kebebasan berekspresi Gusti Kalau kita bisa menanggapinya itu sebagai kontemporer Silahkan Kalau misalnya tidak pun silahkan Tapi kontemporer pada umumnya itu Enggak beraturan begitu Bebas tapi enggak beraturan Bisa beraturan gitu ya Bu Ruth Ya silahkan Angga Mau tanya Ini kalau tadi kan musik yang tidak beraturan Saya pernah mendengar Yang Tom and Jerry Itu kan kalau dia Kejaran ataupun ngumpet itu Kayak ada suara Itu apakah kontemporer juga Bu? Ya itu kontemporer Oh gitu Ya Bu Terima kasih Bu Iya enggak Nanti kita ada di Ada salah satu tokoh ya Nanti saya akan jelaskan Mengatakan Yang Angga bilang itu juga merupakan termasuk musik kontemporer Kita lanjut dulu materinya ya Jadi alat musik kontemporer itu Bisa dijadikan semua alat musik menjadi musik kontemporer Jadi dalam musik tradisional bisa kita pakai ke kontemporer Dalam musik barat contohnya piano, gitar, biola dan sebagain bisa kita katakan sebagai musik kontemporer Jadi musik kontemporer itu adalah bunyinya ya Bunyinya yang unggul gitu Kemudian musik non-konvensional juga seperti dibilang teman saya Ada juga teman saya namanya Gusti ya Musik non-konvensional itu juga Merupakan barang-barang bekas bisa digabungkan ya Kedalam musik kontemporer Oke lanjut ya Contohnya musik konvensional itu apa? Bisa kita pakai barang-barang bekas Atau alat-alat di sekitar kita Contohnya kipas angin, meja, kursi dan sebagainya ya Itu juga merupakan musik kontemporer Bisa dijadikan sebagai musik kontemporer Ini gelas bu Iya betul Rudy Aduh pintar kali Rudy nih ya Bisa membantu saya ya Sejujurnya ya karena saya itu masih Baru-baru sih belajar musik kontemporer Dulunya di kampus nggak terlalu Tapi setelah mengikuti pelatihan PPG Banyak jadinya saya tambah ilmu Jadi kalau anak-anak semua Lebih ahli dari saya Boleh kita saling diskusi di sini ya Nah selanjutnya Setelah kita mengetahui alat musik kontemporer Alat-alat apa aja yang bisa dijadikan sebagai Alat musik atau instrumen kontemporer Kita bisa klasifikasikan sumber bunyinya Jadi bukan hanya di musik kontemporer Di musik pada umumnya juga ini umum ya Ada idiopon, membranopon, kordopon, aeropon, elektrofon dan lain sebagainya Jadi idiopon itu bisa kita lihat Produksi musiknya atau sumber bunyinya Berasal dari bahannya Contohnya ada kolintang, gram, bongo dan sebagainya Membranopon, sumber bunyinya itu berasal dari kulit Kulitnya atau membrannya ya Contohnya gendang, tifa Kordopon, sumber bunyinya itu berasal dari Dawai, contohnya gitar, bas, biola dan sebagainya Selanjutnya aeropon, sumber bunyinya itu dari Hembusan udara, contohnya seruling, trompet, saksopon dan sebagainya Elektrofon, sumber bunyinya itu berasal dari listrik Contohnya gitar listrik atau gitar elektrik Keyboard, piano elektrik dan sebagainya Pokoknya yang berbaur-baur listrik Kita lanjut Teknik memainkan alat musik kontemporer Ada dipukul, digesek, ditepuk, ditiup, dipetik, digoyang dan sebagainya Ini teknik memainkan musik kontemporer Sama seperti memainkan alat musik lain Pada genre musik pop, klasik dan sebagainya Selanjutnya, ini dia contoh-contoh Toko komposur era kontemporer Yang merintis kontemporer Bisa kita lihat Satu dia mirip si Gusti gantengnya Satu mirip si Roma Ada Arnold Schoenberg Ada Olivier Messian Botak-botak, Bu, udah mau saya botak-botak itu Oh iya ya Tapi dulunya gantengnya itu seperti Gusti loh di jamannya Oke, nah ini ada John Cage Tadi pertanyaannya apakah musik TikTok itu merupakan musik kontemporer Nah, kita coba ya Dengarkan contoh dari si John Cage ini Ada beliau Mana ini John Cage John Cage Ada beliau menciptakan satu karya Mari kita lihat bersama-sama Belum, Bu Halo Belum ya Belum, belum Oh belum Oh belum Sebentar, sebentar Coba saya ulang stop share ya Oh share sound Ini sudah Sudah muncul Bu Oke, nah disini John Cage merupakan seorang pakar di jamannya pakar musik kontemporer Dia mengatakan, setelah yang kita lakukan adalah musik Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini Baik anak kecil yang baru lahir sampai mati pun Itu yang dilakukan adalah musik Jadi seorang filosofi dan pakar mengatakan kalau kita ini, di dunia ini pasti bermusik Tidak ada yang gak bermusik Mari kita lihat ya And now, a performance of John Cage's 433 Please welcome our soloist William Marks Thank you 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 Salah satu contoh musik, musik yang memakai sistem atonal itu kan ini Ya memang benar, gak ada tangga nada sama sekali Itu cuma kayak itu gerak-gerak aja Itu Itu pun geraknya cuma buka piano kan, buka, tutup Ya Gak ada permainannya malah, Bu Ya Nah, itu merupakan jenis musik kontemporer Bebanger, baga tempat itu bik when they do this sick-and away, maybe they're glad on auf перв and they're not думаю from that вод Now, what they eat it means they're going to listen to it, but you know, you know, if they are going to listen, me know it's Like it, anybody that unas heard from you, if they hear the music we're going to come to eat, you know, you know, but I don't know you know perhaps, I think it's really cool for that you know, I know. I think it's like the most of our themselves and you know the music is, but the one, you know, whatever you enjoy it, whether you´ve with me, you know, and I'm in here, you know, I tell you about what you're right, but there's crazy. If I think about it's like, I think you know it's a general торs, sedangkan kita hening aja ya mendengarkan seperti yang tadi itu juga berupakan bagian dari musik ya berarti kita berkomunikasi pun sekarang ketika saya menerangkan anak-anak semua mendengar, diam, hening ya dan ketika tanya jawab itu juga bagian dari musik ya sebenarnya walaupun ada juga para ahli pro dan kontra ya ada setuju ada enggak gitu cuman si John Ketch mengatakan dalam karyanya 433 itu mengatakan kalau itu adalah musik begitu ya ada pertanyaan atau ada yang mau menanggapi lagi saya bu silahkan di materi kelas 10 dulu ya bukan di Melodi pak siapa namanya ya itu ya lupa saya bilang Bu, musik adalah bunyi yang beraturan sedangkan di kolam moral ini semua bunyi itu adalah musik bingung saya iya Pak, jadi ya Gusti jadi genre ya, genre musik itu atau ya klasifikasi atau jenis musik itu membedakan kalau dia dikatakan di dalam musik tradisional atau musik barat pasti bunyi itu beraturan itu konsep musik tradisional atau musik barat gitu atau world music tapi kalau musik kontemporer ya apapun yang kita lakukan itu bagian dari musik bahkan tanda diam pun ya dia tadi melihat partitur ya si John Ketch itu sampai durasi 4,33 menit gitu kan 4,33 menit dia lihat partitur, partiturnya diletakkan di depan piano dia hitung apa apa namanya menit dia nyalakan timer tapi isi partiturnya semua tanda diam tanda diam betulnya gimana ibu? bu, jadi kalau anting itu apa yang didengar bu? tanda diam semua dalam partiturnya dalam notasinya terus lalu yang dihitung apa bu? ada yang dimainkan apa bu? tanda diamnya dihitung disana tep kan dihitung tadi timernya jadi si John Ketch itu dia menghitung aja terus dalam hati 1,2,3,4 begitu ya sampai berapa menit timernya baru dia matikan dia tutup pianonya selesai karya musiknya seperti itu kita main di panggung sekolahan bisa ditimpuk teman-teman bu saya prakteknya besok dilempar nih bu mau praktek tidur aja ya bu ya seperti ini dalam bermain musik bu ini adalah praktek yang paling gampang ya bu ya iya betul sekali Yobi kesenangan itu kan Yobi oh tidak bu saya main musik ribu-ribut bu Yobi itu pembuat keributan loh bu mana-mana dia diem-diem bu cobalah kan salah lagi aku bu udahlah bu tapi Yobi gak seru kan kelas ini ya itu tadi salah satu contoh John Ketch ada lagi yang mau ditanyakan sejauh kalau contoh karya musik musik kontemporer menggunakan alat musik apa ya barang bekas itu ada apa enggak bu ada ada ya itu nanti di pertemuan selanjutnya ya materi selanjutnya karena ini materi yang pertama konsep musik ya dan teknik berkreasi musik jadi saya pilih dulu dari pencetus-pencetus musik kontemporer zamannya ada Arnold Schoenberg ada John Ketch dan sebagainya nanti kalau alat-alat bekas di pertemuan selanjutnya ya nak pasti kita pelajarin baik satu lagi ya nah setelah saya tampilkan ada tiga link YouTube nanti saya akan langsung buat tugas ke kalian dan saya akan buat kelompok ada tiga link ya tadi yang pertama sudah kira dengar itu karyanya si John Ketch kemudian yang dua lagi saya perdengarkan karya si Arnold Schoenberg kita dengar bersama-sama maaf ya nak laptop ibu lambat loading terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Lutfi. Ajeng. Dan Yobi. Terima kasih. Agusti. Agusti. Agusti lagi gak di ini ya. Lagi pemisi ke toilet dia ya. Ada yang belum dipanggil? Oh, Napika. Sama Napika. Kompok terakhir. Jadi tugasnya. Tadi kan anak-anak ibu semua sudah melihat tayangan YouTube yang sudah ditayangkan. Terima kasih. Terima kasih. Kalian bisa uraikan menurut pendapat kalian, pendapat kelompok, bagaimana itu konsep musik kontemporer yang telah kalian dengar. Kemudian selanjutnya. Kemudian selanjutnya, klasifikasi alat musik apa saja yang digunakan. Jadi yang pertama tadi, uraikan pendapatnya tentang konsep musik kontemporer ya. Pada umumnya kemudian yang kedua, uraikan tanggapannya tentang musik kontemporer yang telah didengar dari video itu. Kemudian yang ketiga, uraikan klasifikasi alat musik apa saja yang digunakan. Bisa ya, anak-anak ibu semua. Kelas 12. Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Saya berikan waktunya. Bisa, Bu. Baik, 5 menit sudah berakhir ya. Belum, Bu. Belum. Oke, saya tambahin 5 menit lagi. Baru mulai mikir, Bu. Ya, ya. Oke, Ajeng. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin ya, nakku. Gusti. Sudah tahu di mana kelompokmu, nak? Tahu, Bu. Ya, silahkan dikerjakan ya, nakku. Ya, nakku. Gak sopan, Gusti. Ini ibu guru dibilang nakku. Tadi bilangnya emak, Pak. Bukan, emakku. Ibuku maksudnya. Emakku. Bukan emakku. Ibuku tersayang. Tolong jangan ributlah. Aku lagi konsentrasi nih. Ya, silahkan dikerjakan ya, nak. Bu, boleh izin ke kantin bentar nggak, Bu? Jangan, Bu. Makan itu pasti, Rudy, Bu. Bohong, Bu. Si Rudy nanti nggak balik lagi dia, Bu. Mau cabut dia, Bu. Minim jus jeruk dia tadi, Bu. Ke kantin. Rudy, 5 menit sebelum bel ya, baru ke kantin ya, nak. Boleh ditahan sebentar lagi ya. Kita sudah mau selesai, kok. Bungkus SP doang, Bu. Baik, sudah bisa kita mulai ya. Lompok 1, siapa tadi? Gusti. Bukan, kelompok 3, saya. Kelompok 1, siapa tadi? Rudy, kan? Rudy, Nuripa. Angga. Ya, Bu. Silahkan. Silahkan, anakku. Ini anakku ini tiga-tiga baik-baik semua ini. Nggak mau cabut ini, betul kan? Kita selalu setia, Bu. Ya, saya menemani. Kalau Ibu yang ngajar, pasti betah deh. Ya, kalau guru sejarah, saya nggak betah, Bu. Pasti cabut saya. Kalau Ibu yang ngajar, saya... Tua soalnya, Bu. Oke, silahkan. Angga aja lah, Bu, perwakilan. Ya, silahkan, perwakilan. Salah satunya, Angga. Ya, Bu. Angga dan Rudy harus ngomong ya. Gimana ini, Bro? Ayo, Bro. Ayo. Ya, silahkan, anakku. Nggak apa-apa. Kalau dalam musik kontemporer ini, kita sebenarnya sangat-sangat seru loh, sangat asik loh. Karena apa? Setiap jawaban yang kita ungkapkan, itu dipertimbangkan kesalahannya. Ya, Bu. Ini saya mau coba uraikan menurut pendapat kelompok tadi atas diskusi tadi ya, Bu. Ya, musik kontemporer itu... Ya, silahkan, anakku. Musik yang baru. Ya. Terus kita bisa bebas. Musiknya bisa nggak dibunyikan juga nggak apa-apa, gitu, Bu. Ya, betul, betul. Mantap. Terus, ini kelompok satu nanti kalau mau praktek, ini praktek tidur, Bu. Jadi, kontemporernya itu nanti dari sleeping room. Tadi kan dari, apa tadi, table apa tadi. Yang video tadi loh, Bu. Terakhir tadi, Bu. Oh, iya. Peja temakan, Pak. Ini nanti dari sleeping room. Kita, kelompok kita. Sleeping room musik, ya. Ya. Oh, ini musik nanti sleeping room, ya. Memang anakku ini berbakat sekali, nih. Kaya akan kreatifitas. Tepuk tangan untuk Rudy. Yeay, kelompok satu. Yeay, it's good. Composer luar biasa, Pak. Good. Composer luar biasa. Ya. Nanti Rudy sambil menciptakan musik, dia sambil tidur, itu. Ya, itu. Ngorok, ini rekamnya, Bu. Ya, silakan. Dilanjutkan, kelompok dua. Saya kelompok berapa, Bu? Dupanya. Kita, Jeng. Oh, kita setompok, ya. Ya. Ya, silakan, anakku. Lutfi, Ajung. Udah yang kamu yang tulis tadi, disampaikan aja, Jeng. Hah? Tulis apa maksudnya ini? Karena ini tulis. Kami nggak kerja kelompok, Bu. Kami cerita tadi, Bu. Ya, silakanlah. Menurut pendapat kami, Bu, konsep musik kontemporer itu kayak musik ngeprank, Bu. Oh, nggak ngeprank, ya? Ya, karena nggak di, karena nggak di, karena nggak di, nggak sangka gitu, Bu, musiknya. Kayak tadi lah kan, Bu, diam-diamnya dia di piano itu, rupanya tanda diamnya dia main. Udah ditepuk-tepuk tangan. Udah ditepuk tangan. Kami main udah bagus-bagus pun bukan ditepuk tangan, Bu. Disorai, Bu. Dia diam-diamnya ditepuk tangan, Bu. Nah, jadi menurut kami, menurut kami, konsep musik kontemporer itu musik yang tidak disangka-sangka bunyinya, Bu. Itu aja, Bu. Tidak disangka-sangka, ya? Iya. Tidak disangka-sangka, ya? Muncul. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, ya, anakku aja yang muncul kalimat baru, kalimat ngeprank. Tadi sleeping, sekarang ngeprank. Aduh, berbakat sekali semua anak Ibu ini, ya? Apalagi menciptakan karya musik kontemporer nanti. Pasti luar biasa karyanya. Ya, silakan kelompok tiga. Kelompok tiga. Bu Bermisi, ke kamar mandi ya, Bu. Ya, silakan Ajeng, jangan lama-lama ya, Ajeng. Jangan ke kantin, ya. Saya kelompok empat. Roma, jaringanmu, Roma. Bu, Roma kenapa, Bu? Kok ngomong-ngomongnya gitu, Bu? UKS, ke UKS, ke UKS, ke UKS. Roma, kamu udah sarapan anakmu? Roma sayang, gak dengar suaramu. Kamu udah sarapan belum? Sudah, Ibu. Sudah. Ini berarti saya kelompok empat sendirian ini, Bu. Ya, Roma. Roma doang yang disayang, Bu. Kamu kelompok empat aja, Roma, ya? Ya, Bu. Saya kelompok empat sendirian. Saya diri sama Roma. Juga pengen disayang juga. Oke, Gusti. Kamu kelompok tiga kan, Gusti? Silakan dulu. Ya, silakan. Soalnya apa, Ibu? Soalnya apa, Ibu? Ini yang tiga soal ini, Nina. Menurut pendapat kelompokmu, konsep musik kontemporal itu bagaimana? Kalau menurut saya, Bu, ya? Ya. Kalau menurut saya ya, ini saya baca di perpustakaan tadi ini. Terus, konsep musik kontemporal itu kebebasan untuk berekspresi, Bu. Karena musik itu kan, apa ya? Fungsinya kan untuk ekspresi diri, Bu. Jadi setiap orang itu ada yang galau, ada yang senang. Nah, kebebasan itu diluangkan untuk dituangkan ke dalam bunyi-bunyian. Dan kita mengeksplorasi itu menjadi suatu komposisi bunyi yang menurut kita baik, Bu. Itu menurut kajian literatur, Bu. Karena saya tadi baca di perpustakaan, Bu. Wah, hebat sekali ya, Gusti. Berarti salah, Bu. Salah itu, bukan menurut pendapat kelompok. Itu menurut kajian literatur itu. Bener. Pak Aiting ini nakalan itu, Bu. Pak Gusti nakalan itu, Bu. Kok, Pak? Saya kan masih anak-anak, Roma. Gusti nakalan itu, Bu. Gusti nakal itu, Bu. Ya, ya. Silahkan lanjut lagi, Nak. Tadi kan menurut kajian literatur, kan, Gusti. Sekarang menurut tanggapan, Bu, Gusti. Nggak boleh nyontek-nyontek. Ya, apa ya, Bu. Ya, musik yang sembarangan gitu lah, Bu. Pokoknya. Sembarangan ya. Ya. Oke, klasifikasi alat musik. Apa saja tadi yang digunakan? Nggak melihat, Bu. Gusti, kamu kemana tadi, nakku? Kok nggak melihat? Dipanggil sama wakil kesiswaan. Cari literatur tadi, Bu. Itu diperpus dia, Bu. Sama gebetan baru, Bu. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Karena keperpus, Ibu, Ibu maafkan ya. Nggak, Ibu marahi. Lanjut, nakku. Kelompok empat. Kelompok empat. Kelompok empat, ya. Ayo, Roma. Ya, kelompok empat ini ada tiga orang. Nama satu, Roma. Berdua darah. Nama tiga, Citata. Berdua tiga orang, satu kelompok. Kalau menurut kelompok empat, Bu. Ini, musik itu, musik ke tempat itu eksplorasi bunyi sebenarnya, Bu. Jadi, menurut pendapat kami, musik ke tempat itu eksplorasi bunyi setelah melihat tiga video yang ditampilkan, Bu. Ini rencana kelompok empat ini mau buat karya juga, Bu. Namanya Symphony of Silent, Opus 1. Yang pertama, ya. Yang kedua, kami mau bikin paduan suara ensemble tunawicara nanti. Jadi, rencannya seperti itu. Buat paduan suara, kumpulan dari orang-orang tunawicara. Itu karyanya dari kelompok empat, Bu. Menurut kami seperti itu, Ibu. Dari kelompok empat, terima kasih. Permisi, Roma. Itu nanti menimbulkan dosa bagi penontonnya nggak itu, paduan suara itu? Dulu di Surabaya pernah ada, Pak, yang bikin seperti itu. Ya, karena untuk apresiasi akhirnya ya mungkin sedikit bedah. Roma, dirijennya juga tunawicara juga ya? Ya, dirijennya kurang tahu saya waktu itu. Tuna netra dan tunawicara juga enak. Ya, kan musiknya kontemporer. Aduh, keren sekali ya memang anakku si Roma ini ya. Symphony of Silent. Dari mana nomor bisa muncul inspirasi seperti itu, nak? Coba dulu dijelaskan. Karena saya lihat gurunya yang ngajari saya, Bu. Jadi, inspirasi itu sering keluar, mudah keluar karena sering lihat gurunya. Menginspirasi, emang gurunya menginspirasi, Bu. Gurunya kenapa, Pak Roma? Coba itu, kaca matanya diturunkan sedikit, Bu. Nanti kalau saya turunkan saya rabun, Pak. Yang saya lihat nanti rambut bapak jadi botak. Rambut Roma nanti jadi robot. Rupanya Roma punya rambut juga ini ya. Ya, itu tadi pendapat jadi kelompok empat, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sangat bagus. Terima kasih, Roma. Gusti. Aduh, anak-anak ibu semua hebat, luar biasa. Tapi klasifikasi alat musiknya tadi belum kalian uraikan. Coba satu orang dulu yang menguraikan. Klasifikasi alat musik. Ya, berdasarkan sumbernya. Apa saja tadi kira-kira yang kita dengar sekilas dari videonya. Contohnya tadi ada alat musik apa? Misalnya biola. Yuk, yang lain. Piano, Bu. Piano. Ada tadi piano Rudi di situ? Ada. Ada. Terus apa lagi, nak? Meja. Meja? Ya. Apa lagi? Kursi. Sendok. Sendok, Bu. Kursi, ya. Kayaknya, Bu. Ya, enggak. Sendok garpu kayaknya, Bu, tadi, Bu. Ya, sendok garpu, ya. Itu bisa kita klasifikasikan, ya. Sebagai musik konvensional. Seperti pertanyaan dari si Gus tadi, Bu. Konvensional itu bagaimana contohnya? Ya, tadi seperti living room music, ya. Ada sendok dan garpu. Ada koran juga tadi, kan? Saat mereka baca koran. Ada tepuk tangan juga, Bu, tadi, Bu. Ya, ada tepuk tangan. Ya, seratus untuk Rudi. Itu maksudnya membranupun, Itu maksudnya membranupun atau idiopun, ya, Bu. Tepuk tangan itu. Tepuk. Masuk membranupun atau idiopun itu, Bu. Kulit ya membran. Kulit ya. Udah mau istirahat ini, Bu. Ya, Rudi, kamu mau ke kantin, ya. 5 menit lagi tadi saya janji, ya. Silahkan, Rudi. Ya, ada pertanyaan, nak. Sejauh ini kita sudah selesai, ya. Dan kelompoknya cukup seru hari ini. Di mana anak-anak ibu semua terampil dalam mengemukakan pendapat. Muncul gagasan-gagasan baru. Ada simponi of silence. Ada sleeping. Ada apa lagi tadi, si Ajeng? Apa tadi, Angga? Paduan suara, tonawicara. Ya, tonawicara. Ya, mantap. Keren, luar biasa, nak ibu hari ini, ya. Ya, kita tutup, ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Tugas selanjutnya gimana, Bu? Ya, tugas selanjutnya. Tadi kan sudah ada di LKPD, kita kerjakan, kan. Tugas selanjutnya, kalian mencari, ya. Searching boleh, dari buku boleh, ya. YouTube boleh, musik kontemporer yang ada di Indonesia. Tadi kan kita konsep musik kontemporer. Jadi, ibu ambil contohnya konsep musik kontemporer yang ada di luar negeri. Yaitu penggagas-penggagasnya contohnya John Cage, baru si Arnold tadi, ya. Arnold Schoenberg, dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh musik kontemporer yang ada di Indonesia. Sangat banyak itu, ya, nakku. Bisa kalian lihat dari internet nanti. YouTube, ya. Google dan sebagainya. Kalian kerjakan, tulis judulnya, baru klasifikasi alat musiknya, ya. Itu saja, ya, nak, ya. Ada lagi? Iya, Bu. Kalau tidak ada lagi, silakan, Roma. Si Gusti udah pulang dari purpose dia. Kok nggak nampak? Balik ke purpose lagi, Bu. Memang anak Gusti Gusti ini rajin kali dia ke purpose. Kayaknya cinta kali dia sama purpose itu, ya. Sama pegawai purpose mungkin-mungkin tanda. Ya, silakan, Roma, ditutup. Ya, terima kasih. Roma, Roma, pastikan dulu semua harus hadir, ya, nakku. Sisi. Manakku, sini.